Pengacara keluarga Vina Cirebon, Putri Maya Rumanti, mempertanyakan alasan Polda menghapus dua DPO lainnya selain Pegi Setiawan. Putri memastikan peran dua DPO lainnya tersebut ada di dalam BAP para tersangka. Yang saat ini sedang terjadi, terus tadi ada statement dua DPO dihilangkan. Lalu siapa? Apakah iya di dalam BAP itu kan sudah jelas peranan masing-masing dari dua orang itu juga? Kenapa harus dihilangkan? Begitu. Ini yang harus tanggung jawab siapa? Siapa yang harus bertanggung jawab? Berarti Pak Jokowi harus turun ini, Bapak Presiden harus turun ini, gak bisa ini perkara harus dihilangkan begitu aja. Kami gak mau, karena kami tidak mendapatkan jawaban yang jelas dari Polda Jabar. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang.